Pelatih Indra Shafri, sangat terkesan atas perlakuan yang diterima Timnas U24 Indonesia dari panitia setempat di Asian Games 2022 Hangzhou, China. Menurut Indra Shafri, semua fasilitas yang dirasakan Timnas U24 Indonesia termasuk kategori terbaik. Mulai dari tempat latihan hingga akomodasi. Jin Hua Youth Sports School Football diketahui menjadi lokasi latihan bagi Egi Maulana Fikri dan kawan-kawan. Sementara Zhejiang Normal University East Stadium merupakan venue Timnas U24 Indonesia bertanding di Group F Asian Games 2022. Di Group F ini, Timnas U24 Indonesia bertemu dengan Kyrgyzstan, Taiwan, dan Korea Utara. Pada laga perdana Group F, Timnas U24 Indonesia sukses meraih hasil positif atas Kyrgyzstan. Timnas U24 Indonesia menutup duel kontra Kyrgyzstan dengan kemenangan 2-0. Timnas U24 Indonesia membuka keunggulan 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh ramai Rumakyek. Timnas U24 Indonesia baru bisa menggandakan skor 2-0 jelang pertandingan berakhir. Gol tersebut dicetak Hugo Samir. Bagi Indra Shafri, setiap laga perdana menjadi kunci penting menatap lawan selanjutnya. Pada pertandingan kedua Group F, Timnas U24 Indonesia akan menghadapi Taiwan, Kamis, 21 September 2023. Dilanjutkan berjumpa Korea Utara, Minggu, 24 September 2023. Diakui Indra Shafri, kemenangan atas Kyrgyzstan menambahkan kepercayaan Garuda Muda. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.